Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Saya Usman Sirik Bupati Kabupaten Almar Selatan Mendukung penuh implementasi aksi perubahan Dari 25 beserta Almar Selatan Pada pelatihan kepimpinan Albu Sarator Angkatan 6 PPSDM Regional Makassar Penerapan dan terbosan aksi perubahan Semoga memberikan dampak positif bagi daerah Dan peningkatan kinerja peraturan instansi masing-masing Inovasi dan terbosan bangkit menghasilkan senyum halwa era selatan PKA Angkatan 6 PPSDM Regional Makassar Bisa! 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 A Street Fighter P Wing Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saya Irpal Adi Salim Beserta pelatihan kepemimpinan Agri Serator Angkatan 6 BPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar tahun 2023 Aksi perubahan yang saya angkat dalam pelatihan ini Berjudul Optimalisasi Sistem Pelayanan Online atau Simponi Sistem Pelayanan Online atau Simponi Adalah suatu aplikasi yang dibuat untuk Pelayanan dalam menangani Proses administrasi dokumen kependudukan Yang dimulai dari Pendaftaran dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Proses pendaftaran dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Secara digital Yang terpisah dari aplikasi Siak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Sistem Pelayanan Online atau Simponi Adalah sistem yang berbasis informasi Teknologi dan website Dilakukan secara sistem Yang berisikan Permohonan pengajuan kartu keluarga Perkindahan penduduk Kedatangan penduduk Kartu identitas anak KTP elektronik Akta kelahiran Akta kematian Dan akta perkawinan Proses disposisi pengajuan Dan tindak lanjut pengajuan dokumen kependudukan Sudah selesai syarat Dan diproses B-System Implementasi aksi perubahan ini Meliputi Tujuan jangka pendek Yang terdiri 8 milestone Dan 22 kegiatan Pada milestone pertama Terdiri dari 3 kegiatan Di antaranya Melaksanakan konsultasi dengan mentor Tentang aksi perubahan Untuk mendapatkan Persetujuan dan arahan mentor Merangkum arahan Dan Persetujuan pimpinan Pada milestone kedua Terdiri dari 3 kegiatan Di antaranya Melaksanakan kegiatan Rapat pembentukan tim kerja internal Dan eksternal Penyusunan rencana kerja Dan pembagian tugas Tim kerja Menetapkan Surat keputusan susunan tim kerja Pada milestone ketiga Terdiri dari 2 kegiatan Di antaranya Melaksanakan rapat perancangan sistem Nyesun rancang bangun aplikasi Pada milestone keempat Terdiri dari 5 kegiatan Di antaranya Melaksanakan rapat identifikasi Kebutuhan sistem Menyiapkan server Atau fasilitas hosting Dan subdomain Instalasi Sistem operasi database Dan aplikasi backend Pada milestone kelima Terdiri dari 3 kegiatan Di antaranya Laksanakan rapat persiapan Penyusunan panduan Menyusun draft panduan Nerbitkan panduan Penggunaan aplikasi Pada milestone ke enam Terdiri dari 3 kegiatan Di antaranya Melaksanakan rapat Persiapan penyusunan SOP Membuat draft SOP Menetapkan SOP Pada milestone ke tujuh Terdiri dari 2 kegiatan Di antaranya Melaksanakan pelatihan penggunaan aplikasi Dicoba aplikasi Oleh tim teknis Atau admin Pada milestone ke delapan Terdiri dari 2 kegiatan Di antaranya Launching dan sosialisasi aplikasi Kepada instansi terkait Melaksanakan monitoring dan evaluasi Pelaporan Manfaat aksi perubahan ini Terbagi 3 Yaitu Manfaat bagi organisasi Pemerintah daerah Dan masyarakat Dari sisi organisasi Dari sisi pemuda Dan dari sisi masyarakat Aksi perubahan ini Mendapat dukungan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kadernoh S.H.M.E.T.F Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Almera Selatan Mendukung sepenuhnya Aksi perubahan Enerja Yang digagas oleh reformer Iqbal Haji Salim SP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Beserta PKA Angkatan K-6 PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar Tahun 2023 Semoga Dengan adanya Aksi perubahan ini Dapat memberikan manfaat Dan berdampak langsung Terhadap peningkatan kinerja Pada masing-masing OPD Dilingkup OPD Halmahera Selatan Serta Mampu mendorong Pelayanan Publik Yang Lebih Optimal Di Bumi Saruma Inovasi Bangkit Menghasilkan Senyum Halmahera Selatan Yang Berkelanjutan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Muhammad Tahrim Kepala Bapakulit Bangda Kabupaten Halmahera Selatan Dengan ingin menyatakan Mendukung penuh Aksi perubahan reformer Saudara Iqbal Haji Salim SP Pada Dinas Kependudukan Dan Pecatatan Sipil Sebagai peserta PKA Angkatan ke-6 PPSDM Kemendagri Regional Makassar Tahun 2023 Kabupaten Halmahera Selatan Semoga seluruh Aksi perubahan Saudara Iqbal Haji Salim Dapat memberikan manfaat Dan berdampak langsung Terhadap peningkatan kinerja Pada masing-masing OPD Serta mampu mendorong Pelayanan publik Yang lebih optimal Di bumi Saruma Inovasi bangkit Menghasilkan senyum Halmahera Selatan Yang berkelanjutan Selamat dan sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Setego ST Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Halmahera Selatan Dengan ini Mendukung sepenuhnya Aksi perubahan Inerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bapak Iqbal Haji Salim SP Peserta PKA Angkatan ke-6 PPSDM Kemendagri Regional Makassar Tahun 2023 Dari Kabupaten Halmahera Selatan Semoga Seluruh aksi perubahan ini Dapat memberikan Manfaat Dan dampak langsung Terhadap peningkatan kinerja Pada masing-masing OPD Khususnya Pada OPD Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Serta mampu mendorong Pelayanan publik Yang lebih optimal Di bumi Saruma Inovasi bangkit Menghasilkan Senyum Halmahera Selatan Yang berkelanjutan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Judul yang saya angkat Semoga Dengan adanya Aplikasi ini Dapat bermanfaat Bagi masyarakat Halmahera Selatan Salam Gisa Dapat bermanfaat Bermanfaat Dapat bermanfaat Bermanfaat